oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel indo konten kreator oke di video kali ini saya mau memberikan salah satu tutorial atau tips disini saya memberikan tutorial cara membuat racikan atau cara membuat obat al pembazmi semut teman-teman nah di depan saya ini sudah ada satu buah semprotan burung dan di bahan yang kedua ada sabun sabun krim ekonomi ini sabun cuci yang ketiga ada pasta gigi teman-teman oke sebelum video ini berlanjut lebih jauh buat kalian yang baru gabung di channel saya jangan lupa klik tombol subscribe dan juga jangan lupa klik tombol notifikasinya teman-teman agar setiap saya upload video kalian bisa mendapatkan notifikasi di hp-nya masing-masing oke buat para subscriber dan penonton setia saya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya oke tempat berlama-lama kita lanjut ke tutorialnya nah oke teman-teman disini sudah ada semprotan burung sebelumnya kita buka dulu semprotannya seperti ini kita buka dulu nah semprotan burung ini sudah saya isi air kira-kira berapa mili ya ini pokoknya jangan terlalu banyak lah sekitar segini jadi supaya bahan yang kita campurkan juga tidak terlalu banyak teman-teman oke yang pertama kita campurkan dulu sabun ini atau sabun krim ekonomi ini kita campurkan dulu kita masukkan oke cukup untuk yang kedua kita campurkan pasta gigi ini teman-teman oke cukup jangan banyak-banyak nanti emak saya marah karena ini pasta gigi keluarga pepsoden setelah itu kita tutup kembali seperti ini lalu kita kocok-kocok dikocok-kocok sampai benar-benar tercampur nah oke teman-teman jadi ramuannya cukup simple cukup sederhana jadi buat kalian yang di rumahnya merasa terganggu dengan terlalu banyaknya semut kalian bisa coba dengan cara seperti yang saya berikan contoh seperti ini eh dengan modal mungkin modal 0 rupiah kalian sudah bisa mendapatkan atau membuat salah satu obat anti semut teman-teman nah disini kalian bisa pakai pasta gigi yang ada di rumah kecuali jangan sampai menggunakan pasta gigi punya tetangga teman-teman dan yang kedua kalian bisa minta ini sama emak ini sabun krim kalian bisa pakai oke sekarang kita uji coba teman-teman nah oke teman-teman disini sudah terlihat sekali semutnya banyak sekali teman-teman karena memang sengaja saya simpan sedikit gula merah untuk memancing semutnya keluar teman-teman supaya berkumpul seperti ini dan disini saya menyemprotkannya agak sedikit banyak dikarenakan mungkin ya apa campurannya belum tercampur dengan rata jadi saya harus menyemprotkannya agak sedikit banyak dari biasanya sebetulnya kita semprot satu atau dua kali saja kalau sudah tercampur dengan baik semutnya sudah pasti mati teman-teman oke ini percobaan yang pertama nah ini untuk percobaan yang kedua teman-teman di tiang tembok ini terlihat sekali banyak sekali semut teman-teman nah tuh kita semprot seperti ini semutnya langsung tepar teman-teman bisa dilihat tuh jadi ini hasil dari racikan yang saya buat seperti ini teman-teman dan kelebihan dari racikan ini adalah apa ya jadi ramah lingkungan teman-teman terutama ramah lingkungan yang kedua modal 0 rupiah dan yang ketiga mungkin dari segi bahan mudah sekali kita dapatkan teman-teman oke kita lanjut ke percobaan yang ketiga teman-teman nah oke ini adalah percobaan yang ketiga teman-teman disini terlihat sekali banyak sekali semut teman-teman kita semprot-semprot seperti ini dan semutnya langsung tepar langsung mati teman-teman buat kalian yang masih belum percaya dengan racikan yang saya buat ini bisa kalian coba di rumah teman-teman bahannya sangat mudah sekali didapat nah terlihat sekali teman-teman langsung semutnya pada mati teman-teman oke nanti kita lihat hasil yang sudah kita semprot tadi nah oke ini dia teman-teman hasil akhirnya seperti ini teman-teman bisa terlihat disini semut yang menempel di tembok ini pada mati teman-teman dan tanpa menunggu waktu lama tanpa kita harus mendiamkannya semut-semut ini langsung tepar teman-teman oke buat kalian yang masih belum percara silahkan coba di rumah teman-teman oke sekian dulu terima kasih jangan lupa di like share komen dan juga subscribe teman-teman sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh